Indonesia bangga efek gunakan fartuan rumah piala dunia U17 2023 tetap jadi serotan media asing. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau tidak, mari kita simak bersama-sama. Simulat U17 Indonesia terancam tersingkir dari piala dunia U17 2023 seusah mendalam kekalahan dari Maroko. Bertanding di Stadion Glora Bungtomo atau GBT pada Kamis 16 November 2003, Timnas U17 Indonesia tumbang satu tiga dari Maroko. Kekalahan dari Maroko membuatkan Simulat U17 untuk mengunci satu singkat di 16 dosa piala dunia U17 2023 sangat tipis. Namun meski mereka kekalahan dan bernasib di Ujung Tanduk, publik tanah air fartu berbangga dikarenakan teknologi video asis sandal free atau fart mulai diperkenalkan Indonesia lewat piala dunia U17 2023. Pintas akbar piala dunia U17 2023 di Indonesia dibastikan bakal memakai teknologi fart. Indonesia menganggapkan buah fit juga akan memproduksi siaran piala dunia U17 2023 untuk didistribusikan ke penjuru dunia termasuk Indonesia. Jadi, fart review-an mereka bawa semua alat-alatnya, lalu ditaruh di sebelah ruangan kontrol dan kami harus menaruh satu kamera di stadion. Akan disediakan ruangan khusus fart, imbu indera pada 4 Oktober 2003. Tentu hal tersebut membuat media sepok bola dan publik lokal bangga. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!